Bismillahirrahmanirrahim Al-Imamah Abdullah bin A'la wa'ala wa'ala haddad Beliau mengatakan Dan daripada bentuk tafakur Yang mempunyai faedah begitu besar Untuk kita bisa mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah tafakur Apa yang dijanjikan oleh Allah Untuk hamba-hambanya yang mensoleh Hambanya yang ta'at, yang taqwa kepada Allah Dan apa ancaman yang telah diancamkan oleh Allah Untuk hamba-hambanya Yang sering melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Di kedua hal tersebut Mempunyai samarah Buat yang cukup baik Untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Jelas ketika kita mendengar Apa yang dijanjikan oleh Allah Diberi pemudahan Diberi kedudukan Dan yang lain-lain Adalah sesuatu Hal yang indah Yang membuat kita Tertarik untuk berbuat ta'at kepada Allah Dan sebaliknya Dengan kita mendengar ancaman Yang akan diberikan oleh Allah Bagi mereka Hamba-hambanya yang melanggar perintah Allah Adalah sesuatu Hal yang membuat kita takut Untuk melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dari itulah Ada haul Dari itulah Ada manakib Dari itulah Ada pertumpulan Yang disitu kita mengenang Ketinggian derajat seorang hamba Allah Dalam beribadah Dan bermujahadah Di muka bumi ini Kita kalau haul Ya Dengarkan Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Omar Segar Radhi Allah ta'ala Nal manala min maqamin Siddiqiyah Habib Abu Bakar Mempunyai kedudukan Yang mencapai siddiqiyah Beliau sampai batasan Bertemu dengan Rasulullah Ya Qobo Beliau mendapat geritaan dari Allah Kira-kira pulang haul itu Tambah kepingin maqsiyah Atau tambah kepingin ta'at Kalau datang haulnya ulama itu Pulang dari situ itu kok Terus rasanya kepingin maqsiyah Atau kepingin ta'at Rasanya kita ya Allah Ini mau jadi kayak mereka Ya Allah Anak kepingin ta'at Biasanya kalau sudah gitu Sembayangnya tambah khusyuh Sembayangnya tambah meningkat Kenapa Habib Hadir Haul Mendengar akhbar Cerita tentang bagaimana Anugerah yang diberikan oleh Allah Bukada kaum sholih Itu untungnya Itu samarahnya Dia mengingatkan Begitu mulia Samarah atau buah yang diberikan oleh Allah Bagi kita yang seperti itu Dikatakan Mahabbatu suhada Kalau sudah hadir haul Atau membaca Manakitnya sholihin Kita cinta dengan orang sholih Wahamdul nafsi alai tiba'ihim Anak harus bisa Biar mereka Wal'amal bi'amalin Anak harus beramal Seperti amal mereka Watakalub bi'akhlakin Mereka akhlaknya Masya Allah Saya juga ingin berakhlak Seperti mereka Benci dengan orang-orang Yang jauh dari Allah Anak tidak mau Kadang-kadang Kita perlu Baca sirah Tentang bagaimana Abdullah bin Ubaid Ra'isul Munafiqin Tentang bagaimana Mereka Abu Jahal Abu Lahab Wat subhanallah Begitu jauhnya mereka dari Allah Ini membuat kita Benci dengan orang-orang Yang seperti itu Jangan sampai Kita punya perasaan Punya amalan Yang sama dengan Amalan mereka Nah Itulah Untungnya Kita itu Mengenang Sejarah kaum Sholihin Belum lagi disitu Ketika kita mengenang Kaum Sholihin Ada Faedah-faedah Yang lain Belum lagi Sirnya Belum lagi Barokahnya Belum lagi Rahmat yang turun Di majlis Ketika kita mengenang Kaum Sholihin Maka itu Perlu kita ketahui Kalau kita hadir Tempat seperti itu Langsung Di benak kita Ini majalut Tafakkur Anak muhadir Tafakkur Bukan cuma mau Barokah Tafakkur Bukan cuma Sekedar Mau tarokah Mau rahmat Itu semua ada Tapi ibadah paling tinggi Tafakkur Apa yang diberikan oleh Allah Kepada mereka Mereka sama Kita Apa terus Kayak Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Habib Abu Bakar Habib Abu Bakar Habib Muhammadnya Itu bukan Gutub yang besar Yang seperti Terus punya anak Gutub Mujahadah Hingga jadi Orang yang besar Di antara kita Bukali Habib Memang abahnya Orang besar Tapi Tidak terus Nurun Terus jadi Orang Ada Mujahadahnya Nah ini Maknanya Apa Maknanya Kita Semuanya Bisa Kayak mereka Tidak ada Yang Tidak Bisa Semuanya Bisa Hanya Tergantung Semangat Kita Hanya Tergantung Bagaimana Kita Mempunyai Niat Semana Untuk beribadah Seperti mereka Mendekatkan diri Kepada Allah Mereka Bisa Nyampe Kita Juga Bisa Nyampe Tidak Mungkin Mereka Nyampe Kita Tidak Tidak Mungkin Satibari Yang Memberikan Kepada Mereka Kekau Sampai Detik Ini Masih Memberikan Kepada Kita Sekali Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menambahkan Kepada Diri Kita Cinta Kau Salihin Hingga InsyaAllah Kita Bisa Memeladang Sifat Mereka Amin Sampai Mereka Sampai 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 nama berapa bismillahirrahmanirrahim 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 daripada haknya seseorang mu'min dengan mu'min yang lain adalah an yusniya aleh jangan berat-berat untuk memuji kalau ada kebuatan yang baik dibuji baik dalam keadaan di belakangnya maupun di depannya di belakangnya gimana jangan berat untuk memuji kadang-kadang kita ini khususnya orang Indonesia berat untuk memuji walaupun sebaik apa perbuatannya kadang-kadang kita cuma ngomong alhamdulillah maksud Allah lumayan enak lumayan tidak mau ngomong enak lumayan keberatan itu memuji seseorang jangan uji apa-apa asal kita ingin syar'i dengan cara yang ditentukan syariat jangan berlebihan kalau berlebihan namanya itirok itirok itu berlebihan nah barakat bukan uang biasanya apa murid sama gurunya aduh murid sama gurunya kalau saya kadang senang apalagi mungkin abis dikasih uang gurunya dipuji anak punya guru masya Allah kenapa gutub anak punya guru wabih semuanya kalah dengan guru tau dari mana inti inti senang sama guru itu wajib inti memuji guru inti wajib tapi di kadar sesuatu yang inti tahu jangan nambah-nambah anak punya guru masya Allah kenapa kayak Nabi Muhammad kadang-kadang sampai segitu wah anak punya guru masya Allah ini kelebihan tidak ada semua abah ibu sampai datang itu tahu abah ibu datang ke dia itu untuk ambil barokah atau mau justru ngasih barokah akhirnya yang ada malah fal iya itu namanya bukan tori kusyari puji apa yang ada ada beliau puji apa yang ada yang dilihat temen inti karim loma bermalah puji yang ada yang tidak ada jangan dipuji ya atau di depannya di depannya kalau itu lihat temen inti baik masya Allah inti tak lihat-lihat inti masya Allah sekarang akhir-akhir itu merocok inti zain insya Allah insya Allah kasih istiqomah sama Allah kasih kuji tidak apa-apa tapi ingat di patasan yang ditentukan tori kusyari insya Allah dengan hal tersebut akan nambah sofra il mawadda ya terima kasih masya Allah ini didukung sama temen merasa ini ada pendukungan ini kan baik masya Allah ini akan terjadi ketika apa namanya kita konsekuen temen kita baik temen kita maju ya disukuh jangan terus ditutup-tutupi ini baru-baru aja ini bisa kayak gini yang pertama kayak gini itu jangan supaya tambah sofra il mawadda apapun yang baik ditu menitih dipuji jangan berlebihan dikatakan dikatakan orang mu'min khususnya para awliya itu paling semua dipuji karena awliya dan kaum mu'min yang kamil itu kalau dipuji tambah iman kenapa tau gak bedanya mu'min makamil wali Allah dipuji sama yang dipuji tau bedanya apa kalau mu'min wali Allah dipuji masyaallah ini habib adalah orang yang alam di dunia ini orang yang sampai rohbat yang tinggi bertahalak seperti akhlak nya Rasulullah kita puji depannya tau gak langsung apa di hati mereka digalbihi syakarallah ala alhamdulillah orang yang menutup ayatnya Allah menutup kepada hatinya orang-orang ayatnya padahal semestinya enggak seperti itu tapi ditutup sama Allah pertama Allah kok menampakkan ke hati mereka ke mata mereka perbuatan baik saya begitu besar pemberian Allah Allah betul besar memberikan kami sama saya itu di hati itu kalau wali Allah orang kamil orang sempurna dipuji kalau itu dipuji Masyaallah Allah Alim ini adalah orang yang berakhlak ya akhirnya apa itu tambah dipuji tambah sombong tambah rusak makanya kita orang tidak usah dipuji pujian itu racun buat kita tidak justru kita tambah maju tambah kita mundur saya dina'ali kalau dipuji orang dilempar batu lemah dilempar jangan puji padahal saya dina'ali siapa pantas untuk dipuji semakin tambah imannya tapi beliau tidak mengajarkan kepada kita yang masih kurang pujian itu tidak baik kita dipuji ya semua orang Masyaallah apalagi depan orang itu rusak kita punya amalan ibadah jadi kalau kita dipuji orang langsung ini orang harap orang lebih tahu dari dia orang dibilang orang sholai orang tahu kurang khusuk dibilang orang sholai lebih amat dan ini kadang-kadang ada orang apa ya khubud shak woyot beri yakin orang ini yakin orang ini bergendar berpendapat itu itu ini orang baik orang ibadah itu pendapat orang ini orang ini kan tahu itu ini tahu ini bukan orang ibadah itu namanya ikhlas Allah kemudian banyak juga dah khusuk ya terus gara-gara dipuji itu betul tapi kita pikir betul orang ini anak yang ibadah akhirnya apa yang yakin dirintai tinggal yang syak diambil omongan orang yang tidak yakin diambil omongan terus keyakinan di tinggal kenapa pujian orang maka itu kalau mu'min yang baik kita puji dan kemudian dia akan berlah kalau ada memang khuslah hamidah perkuatan yang baik puji supaya dia nampak cuma bukan terus kita puji terus berlebihan dalam puji yang akhirnya tidak buat dia semakin baik semakin huruf melihat dia lupa diri bahwa dia melawan kurang kemudian beliau mengingat dan pujian ini sebelum sudah sebelum mendapatkan sofa ulmah waddad sebelum kita itu sama-sama sofa ulmah waddad kita belum saling cinta sebelum kita ini saling hati sudah bersatu kita kalau sofa ulmah waddad kalau seperti itu sudah usah tapi kalau belum kita mengikat persaudaraan dengan teman kita masya Allah sampai dia percaya sama dia juga dipuji kalau sudah usah pujian mengapa pujian itu supaya saling apa usah menunggu kita orang ini tidak ada apa bukti yang di puji dia juga di oh ini tidak ada apa bukti yang di puji itu supaya menunjukkan bahwa di antara kita tidak ada apa kalau sudah tahu tidak di puji kalau sudah buat apa puji pujian tidak baik kalau sudah baik diantara kaum dan mereka sudah selalu membantu sumri jantara yang namanya pujian dan daripada haknya saudara dengan saudara yang lain kalau datang di ikram datang senyum tidak senyum tidak ada ikram kalau temen itu laki-laki kalau perlu kalau lama tidak ketemu diperlu diperlu menunjukkan kerituannya ada menhakkir ah bahkan kalau perlu beperkan untuk dia kalau untuk punya ridah ridah dibeperkan suruh duduk atau min haqil ah ya masya Allah ikram takdini jangan barit jadi orang barit barit itu dikatakan ikramannya lapor laporan dinding ada 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 mauzik ikram sama soal buyun kewajib apalagi saudara-saudaranya sendiri kerembung muliakan mereka asal memang duyuhnya punya akhlak punya adab tapi kalau duyuhnya tidak punya akhlak tidak punya adab duyuh seperti itu berlihatnya sudah tinggal saja tidak baik dikatakan dikatakan ini penting dikasih tempat di majelisnya bukan terus caranya orang yang dipanggil duduk terus di sini berkinda diluaskan duduk-duduk, bukan terus orang pergi ada salah caranya seperti itu, kenapa tidak akhlak baik sama yang ini tidak baik sama yang lain kalau anda mau lebih sopa mawadahnya lagi, jangan anda memanggil saudara anda dengan namanya siapa? namanya Soobama Harun atau kurang dipanggil Syed Harun, Heshaq Harun, Habib Harun, Ustadz Harun, Yaahi Harun tambahan seperti itu, itu ta'zim ya Allah, orang ini kocek baiknya ke mana, tidak pernah memanggil namanya memanggilnya di Ustadz, Habib, Yaahi ya bergantung daripada dia apa, kalau Ustadz panggil Ustadz kalau dia soal paman, sudah panggil oleh Habib kalau tidak, ya saya ingin kalau tidak dipanggil ya Tidak . ya Allah, ya Allah, ya Allahinego hurang. ya Allahi據 Allahi namanya Musa ya abu Musa ini panggilan Sunnah ya abu Musa ya abu Musa kita panggil namanya langsung orang Arab apalagi kalau dipanggil anak-anak itu abu Musa itu senang nah sekarang di Indonesia di Jakarta sudah mulai sudah mulai awal kadang-kadang di Jakarta saya sekarang perhatikan orang-orang mulai kalau namanya anaknya namanya Musa abanya Musa ini abu Musa ini tidak jadi panggil namanya Harunda ini abu Musa mau kenalan itu abu Musa dia itu menggelari anaknya menggelari dirinya dengan nama anaknya itu namanya dunia Abu Musa kalau pas harap ya Abu Musa Abu Musa Abu Musa Abu Musa lain-lainnya awal lakob ya lakob ya apa lakobnya ya Zain al-Abidin lakob ya Zain al-Abidin ya Ustaz ya Ya To'yib ya orang yang baik ya To'yib ya Zain yang baik dia berhub ya itu nama pelagob yang baik walak To'ostiy hashtag Hal sia LastIF wa qathalik awaladuh wa ahfaduh ya Haibata huhabar becitu juga bahkan jujur-jujinya wahfad anak dan jujur-jujunya baik agar atau tidak itu adalah salah satu apa namanya hak yang terdapat di kitab selain Allah betul-betul memberikan kepada ini hak kita kalau sudah baca Al-Anwar kita sudah tahu betul haknya ukwah itu banyak hari ini kita dapat haknya ukwah tadi apa pertama puji kalau ada keflah baik berpuji cuma jangan berlebihan untuk apa kalau sudah tidak usah yang kedua kalau datang di ikromi bisa hadir lagi ditakdir di ikromi yang betul-betul kalau ketemu tidak ketemu lama tunjukkan berinduan kemudian yang ketika saya diwasilah wujud majelis yang sama terus puji-pujuan tidak melihat atau apa setempat tanpa memingkirkan atau tanpa memusun orang yang ada di situ itu yang terlimpar namanya namanya jangan-jangan menambil dengan namanya tapi namanya dipanggil Zaid karena lihat habib rumah kadang-kadang kalau dipanggil murid-muridnya itu yang sudah Masya Allah itu kadang-kadang tidak dipanggil langsung dengan namanya maksudnya dengan Zaid kalau yang habaib kalau yang bukan habaib Besef Besef pulang Besef pulang atau ta'zim padahal yang muridnya kalau kadang-kadang sekarang kita tidak marah kadang-kadang muridnya dipanggil eh Tul-Dul tul-Dul wakak ya ayo bukan aclap seperti itu tidak baik itu becaan itu yang kayak gini itu tukang beca ini coba sekarang masuk pordok bisa masuk markas becaan ada tukang beca pas markas nyatai duduk di situ duduk dari dua tempat ngomongnya mereka dilakukan beca sama ngomongnya santri kalau yang sebenarnya kalau beca Allah ngomong tol tol kemudian kalau yang satunya santri tidak ada orang yang tidak menangani ada beda kalau dipondok seperti itu bedanya sampai ini apa? anak mau tanya duduk sama tukang becaan sama yang ditemukan ini bedanya apa? ini pikir sekali iya tidak ada beda sedangkan santri itu kata Habib Umar santri yang hagi kok santri yang bertukur-tukur itu yang diantemannya khususnya asa besut beda dengan orang pasal kalau santri itu tidak jahat-jahat ini santri itu haus ini orang santri ini orang pasal bisa dibedakan santri kumpul semua orang pasal kumpul itu lain ini tidak tahu jauh-jauh ini ngomongnya haus ya rasih yang ini orang pasal maka 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 keplokan maka bulit gula nah itu orang pasal santri santrinya kopiahan gondok kopiahan tapi ahlaknya sama tidak ada bedanya makanya pernah ada satu orang santri ada dua orang ulama ayo mana yang top santri tewa santriana santriana itu loh apal semua sabinah apal semua yang namanya kidatullah awam buktar hadir apal semua arba ibn awawi apal juz 2930 apal itu anak punya santri kalau santri yang satunya anak mungkin anak punya santri tidak apal itu semua yang sabinah sama ini mungkin wah anda jauh harus ketahui apal semua anak punya santri tapi nyoba ayo santri ini sama santri yang deteks mana yang santri ayo ayo yang tanya kita apa nggak usah kita santri itu kumpul disitu santri yang kumpul disini terus dilempar batu tengah-tengah mengamangnya ah majlis tadi dilempar batu mana santri itu apa santri yang lain iya 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 coba yang pertama santri kumpul lain yang pertama santri anwar kaufik dulu dilempar batu api itu santri dengan kumpul tersyata panggilan banget apa 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 santri yang kumpul santri yang lain oke 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 ... Santri ini apa Santri? Santri ini ini Santri ini apa? Santri ini apa? Santri ini apa? Tidak pernah tikir sama Allah Ini Santri Santri cuma pinter ngapal harus beda semua orang paksa harus beda semua orang-orang yang enggak punya akhlak orang enggak menutup dirimu ini melalui santri nah ini lho ini lho melalui santri kewarisnya musuh Allah maka itu ayo akh 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 ini diciru dicontoh dicontoh itu enggak kapal nyontoh itu enggak kapal jangan nyontotnya itu apa namanya dengan main-main contoh dengan gini akhirnya akhlaknya soalnya gini kita buat mainan ya nanti abis gini abis gini kalau keluar panggilin semua satu-satu terus ketawa enggak kah ada tuh salah nanti ketahui akhlaknya reja yang dia bikin mainan dimana inti ini inti ini saya tanah pengulaikan ya ya setan kan ya al-akhlak yang lebih baik akhlak yang al-akhlak yang terkait 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 santi among setan kita akan mengirim dengan kaum shawliin dan jananya kita akan sampai sebuah dimana mereka sampai yang wujud dekatan kepada Allah Amin dan Terima kasih telah menonton!